selamat menikmati sekripsi atau tesis kali ini saya akan mengulas tentang 3 hal yaitu bagaimana kita membahas menjawab tentang topik mengapa kita memilih topik tersebut kemudian permasalahan dari penelitian kita dan juga tujuan oke, kita ikuti terus videonya ya jadi sebenarnya dosen penguji tanya apa saja sih dalam seminar proposal sekripsi dan tesis itu ini yang perlu kita prediksi jadi supaya kita bisa antisipasi berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam proposal skripsi dan tesis tersebut karena sekali kita gagal maka kita harus mengulang lagi, jangan sampai hal itu terjadi oke jadi jangan cuma siap dengan slide presentasi seminar proposal saja ya teman-teman semua, tapi jangan juga merasa terlalu pede dengan apa yang sudah teman-teman siapkan jadi kalau teman-teman merasa terlalu pede, maka cenderung meremehkan terhadap sesuatu ah saya udah prepare nih, saya udah proposal udah ACC dosen pemimpin saya sudah oke penguji juga sudah saya ketemu enak, pasti sukses jangan terlalu pede seperti itu ya, jadi kita harus aware ya, tapi kalau teman-teman punya sikap begini nih, saya harus persiapkan apa lagi ya nah itu sikap kayak begitu, itu bagus ya jadi teman-teman selalu membuat self-talk seperti itu maka hal itu bisa membuat teman-teman jauh lebih siap dari yang kita bayangkan sebelumnya oke, jadi saya mengajak teman-teman semua untuk berpikir apa yang akan ditanyakan oleh dosen penguji selama seminar proposal skripsi dan tesis prinsip dalam menjawab pertanyaan dosen penguji adalah menjawab pertanyaan sesuai harapan dosen penguji sekali lagi saya ulangi menjawab pertanyaan sesuai harapan dosen penguji jadi jangan menjawab sesuai dengan harapan sendiri atau dosen pembimbing teman-teman semua ya jadi itu yang penting nah misalkan begini pertanyaan pertama mengapa kamu memilih topik tersebut kira-kira teman-teman menjawab apa dengan pertanyaan seperti ini nah maka apabila kita menjawab bahwa topik itu pemberian dari dosen pembimbing dan kita menurut begitu saja maka itu sebuah jawaban yang salah misalkan begini pak ini adalah pemberian dari dosen pembimbing saya minta untuk melakukan penelitian ini untuk skripsi saya itu jawaban salah ya kita tidak menghendaki jawaban yang seperti itu dosen penguji tidak menghendaki jawaban yang seperti itu maka dosen penguji sebenarnya sudah tahu bahwa topik tersebut adalah pemberian dosen pembimbing ya kan nah mereka kan teman gitu kan satu program studi satu departemen ya dan bahkan mereka bersebelahan ruangan atau meja kerjanya jadi mereka sering komunikasi hampir setiap hari whatsappan gitu kan nah jadi mereka sebenarnya sudah tahu tapi dosen penguji menginginkan kita menjawab sesuatu yang ilmiah dan saintifik sesuai dengan tema skripsi atau tesis kalian maka caranya adalah kemukakan bahwa topik yang kita pilih merupakan hasil analisis literatur review yang telah kita lakukan sebelumnya jadi tunjukkan tabel literatur review ya tabel yang memuat poin-poin penting riset sebelumnya misalkan penulisnya siapa misalkan Zhang dan kawan-kawan tahun 2010 melakukan penelitian tentang apa variabelnya apa variabel terikatnya apa variabel bebasnya apa dan seterusnya sehingga metodenya bagaimana kemudian juga kalian bisa menunjukkan hasilnya seperti apa ya itu penting sekali nah cara lain ya ini merupakan permintaan dari industri industri menghadapi problem selama 2 tahun terakhir nah ini seperti ini cara yang kedua kemudian kita bersama dosen pembimbing diberi kesempatan untuk menyelesaikan problem tersebut kalau ini boleh dan bahkan keren lah kok bisa ya karena yang minta industri artinya begini kalau misalkan ditanya pertanyaan yang tadi itu kamu jawab ya ini ada permintaan dari industri Pak dari industri kecil dia UKM atau UMKM kemudian dia mengalami problem ada di bagian mekanisnya dan saya diminta untuk meningkatkan efisiensinya dan seterusnya itu malah keren karena apa ujung-ujungnya adalah ilmunya harus diterapkan ya karena apa industri adalah muara dari aplikasi IPTEC itu jadi ilmu yang kalian dapat bisa diterapkan langsung di industri itu malah lebih bagus ya oke sekarang contoh yang kedua ya jadi permasalahan perlitian kamu apa ini penting ya permasalahan dalam perlitian skripsi atau tesis yang kamu angkat jawab pertanyaan ini dengan menunjukkan tabel literatur review dan jelaskan gap riset penelitian yang lupa kok tabel literatur review lagi betul jadi tabel literatur review ini adalah dasar ya kamu melakukan satu penelitian atau melakukan riset oleh karena itu saya sudah menyiapkan video khusus bagaimana membuat tabel literatur review secara sederhana dan jika kamu melakukan ini itu akan sangat bagus dan kamu bisa meningkatkan tingkat kompleksitas dari tabel literatur review yang kamu buat sehingga sehingga nanti kamu bisa mendapatkan gap riset penelitian dengan lebih signifikan yaitu celah permasalahan yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya itu yang dimaksud dengan gap riset atau celah riset yang belum diteliti oleh orang lain waduh pak cari penelitian yang belum dilakukan oleh orang lain gimana ya itu sangat susah betul sangat susah sekali apabila kamu tidak melakukan literatur review tetapi manakala kamu melakukan literatur review itu akan sangat membantu kamu menentukan gap riset apa yang sebenarnya ada di depan mata kamu jadi itu sangat penting menurut saya ini adalah core dari sebuah riset artinya apa tidak ada penelitian tanpa gap riset jadi gak bisa tau-tau oh saya mau meneliti efisiensi ini saya meneliti efisiensi itu saya meneliti material ini saya meneliti material itu karakterisasi ini dan itu gak bisa seperti itu tanpa didasari dengan literatur review dan gap riset oke jadi berangkat dari gap riset barulah kita memunculkan sebuah masalah yang potensial untuk kita pecahkan dalam riset skripsi atau tesis kita artinya apa permasalahan penelitian itu tidak muncul begitu saja seperti yang tadi saya contohkan tapi permasalahan itu muncul melalui sebuah kalimat yang didasari literatur review jadi gak muncul bagaimana cara bagaimana karakterisasi itu gak gak bisa begitu jadi harus didasarkan literatur review terlebih dahulu ketiga apa tujuan kamu melakukan penelitian ini juga penting ketika ditanya seperti dalam proposal seminar kamu harus pasti menjawabnya tujuan saya melakukan penelitian adalah 1, 2, 3 seperti itu ya jadi jika kita menjawab karena diminta dosen misalkan oh pas saya melakukan penelitian ini karena diminta oleh dosen saya saya punya project grant ini ada scheme penelitian jadi saya bisa melakukan ini wah itu sekali lagi itu jawaban yang salah yaitu sangat tidak tepat karena apa saya tidak ilmiah jawaban seperti itu maka tujuan adalah jawaban dari permasalahan yang ada pada proposal riset kita sederhananya begitu sehingga tujuan penelitian itu harus benar-benar menjawab permasalahan riset oleh karena itu ketika ditanya sebenarnya tujuannya apa maka kamu harus kembali lagi kepada permasalahan riset kamu itu apa nah permasalahan riset itu awalnya dari mana awalnya dari gap riset tadi gap riset tadi awalnya dari mana dari literatur review nah jadi itulah rantainya mata rantai seperti itu oleh karena itu ketika kamu ditanya tujuannya penelitian itu apa maka harus menjawab dari permasalahan riset itu ya maka jumlah tujuan harus sama dengan jumlah permasalahan jika permasalahan kamu ada 3 misalkan ya tujuannya harus 3 ya seperti itu kemudian jika kamu misalkan permasalahannya ada 4 maka ada 4 ya pak sebenarnya berapa sih idealnya 3, 4, 5 ya kamu mau lulus berapa berapa semester begitu ya kalau kamu ingin lulus 8 semester 9 semester ya atau malah 7 semester yang S1 atau mungkin tesis itu dalam waktu 2 tahun 4 semester ya lama-lamanya itu 5 semester ya kamu harus jangan banyak-banyak ya 3 saja menurut saya sudah cukup tapi munculkan masalah yang signifikan dan kamu menentukan tujuan itu dengan betul ya jadi itu sudah cukup 3 permasalahan jika permasalahannya adalah bagaimana karakter mekanik komposit berbasis ijuk ya ini contoh ya ini jadi contoh permasalahan misalkan yang pertama bagaimana karakter mekanik komposit berbasis ijuk maka ketika kita ditanya tujuannya bagaimana maka tujuan penelitiannya adalah untuk menentukan karakter mekanik komposit berbasis ijuk nah ini seperti ini ya jadi kurang lebih kalimatnya sama tapi ada prefiknya yang berbeda nah kemudian permasalahan dari bidang yang lain ini bukan permasalahan yang kedua ya bagaimana performa mesin bensin 4 silinder jenis ABCD ABCD ini jenis mesinnya jadi saya ambil contoh aja berbahan bakar pertolite etanol dengan rasio 80-20 nah ini bagaimana ini kira-kira tujuannya coba ini ada permasalahan seperti ini maka tujuannya kamu bisa jelaskan sebagai berikut ya maka tujuan penelitian adalah untuk menentukan performa mesin bensin 4 silinder jenis ABCD ya ini ABCD sekali lagi jenis mesinnya ya jadi contoh ya berbahan bakar pertolite etanol dengan rasio 80-20 nah ini contoh ya jadi kalau untuk S1 jawab seperti ini sudah cukup tapi kalau S2 atau tesis ini tidak cukup ya jadi kata menentukan ini kamu harus ganti dengan analisis misalnya untuk menganalisis performa seperti itu ya untuk menganalisis performa mesin bensin 4 silinder jenis ABCD berbahan bakar pertolite etanol dengan rasio 80-20 ya ini tanda tanya dihilangin jadi kenapa bedanya apa jadi kalau apa namanya tesis ini diharapkan melakukan analisis yang lebih detail ya daripada penentuan saja oke itu saja mungkin yang disampaikan jadi 3 permasalahan utama ya jadi tentang topik tentang permasalahan dan tentang tujuan terima kasih sukses ya dalam menjawab pertanyaan dosen penguji kalau ada pertanyaan ketik pada kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih